Tadi Pak Manpora sudah mengatakan bahwa ini permohonan maaf itu karena merasa bukan hanya yang sakit, yang menyesalkan itu bukan hanya masyarakat, tapi terutama Anda sebagai penggawa di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tapi Pak Menteri, apakah permohonan maaf itu artinya memang iya, Kemenpora mengakui lalai? Ya, walaupun Ladi ini adalah lembaga independen, yang dia langsung hubungannya dengan WADA. Ladi ini kan lembaga anti-doping Indonesia, kemudian yang di dunia WADA. Reportnya itu langsung ke mereka. Tetapi apapun urusan olahraga pasti terkait dengan kami. Maka itu yang saya sampaikan. Kita melihat apa yang seperti disampaikan tadi, ada komunikasi yang tidak lancar antara pengurus lama dan pengurus yang baru, itu menjadi salah satu juga menjadi urusan kami. Itu karena di dalam Ladi itu ada juga dari Kemenpora yang menjadi pembinaannya. Oke, jadi Anda merasa ini memang tanggung jawab juga akhirnya bermuara di Kementerian Pemuda? Akhirnya kan kita, akhirnya kita. Walaupun WADA itu yang disangsi Ladi. Ladi-nya yang disangsi, tetapi tetap saja itu berdampak kepada kita semua. Makanya saya kemana-mana cepat merespon dan membentuk tim itu. Semata-mata ini karena tanggung jawab sebagai, apa namanya, yang bertanggung jawab tentang olahraga. Memang ada yang berkomentar, apakah saya masuk itu sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap Ladi. Saya bilang, enggak apa-apa, biarlah WADA yang menilai itu. Saya dianggap intervensi, tetapi saya harus selamatkan ini. Harus segera. Dan sampai hari ini sih, enggak ada kompen dari WADA. Saya bentuk tim untuk investigasi dan tim untuk akselerasi sepece cepat dicabut. Enggak gampang untuk menaikkan bendera ini. Tugas atlet itu hanya latihan bertanding, memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Ada kesalahannya di mana? Selama ini yang saya bertanya itu, kemana aja sih selama ini Ladi ini? Kita masih jadi perbincangan, perdebatan. Sebenarnya ini kerjanya siapa? Dr. Zaini, saya mau to the point. Apakah memang persoalan ini akibat bawaan kepengurusan lama dalam hal ini Anda sebagai ketua? Karena itu tadi juga salah satu yang disampaikan oleh Kemenpora. Sebetulnya masa tugas pertama saya itu 2017 sampai 2019. 2019 saya diperpanjang lagi hingga 2020 Desember. Nah jadi pada 2020 Desember saya karena selesai masa tugas dan waktu itu dari Kemenpora juga mengeluarkan SK pengurus baru. Artinya saya sudah selesai bertugas. Di akhir penugasan saya itu sebetulnya ada satu tugas dari WADA yang harus kita selesaikan, yaitu peraturan anti-doping 2021. Dan Alhamdulillah itu sudah kita selesaikan. Dan sudah diserahkan ke WADA untuk di-approve. Jadi kalau tadi disilang ada pending matters, bukan hanya persoalan tes doping, ada pending matters. Itu apakah Anda mengetahui maksudnya pending matters itu apa yang dimaksudkan oleh WADA? Jadi dulu waktu saya 2017 diangkat jadi ketua Ladi juga sama seperti itu. Kita disangsi waktu itu dengan judul menggunakan lab tidak terakreditasi. Judulnya memang itu gitu. Tapi pada saat itu selesai diangkat sanksinya, kepada saya itu diserahkan pending matters yang harus kita kerjakan. Dan diantaranya itu adalah Indonesia itu tidak melakukan pemeriksaan tes doping selama tahun sebelumnya. Jadi kalau saya rinci pending mattersnya itu banyak sekali. Dan tugasnya kita waktu itu, saya bersama teman-teman, pengurus ada Mas Taufik Hidayat juga di dalamnya sebagai pembina, adalah memilah pending matters itu, mana yang harus kita kerjakan dengan secepatnya, sesuai deadline, mana yang harus kita persiapkan dengan lebih hati-hati lagi gitu. Bahwa sekarang berbuah sanksi berarti ada yang lebih krusial dari itu menurut Anda? Menurut saya itu seperti Pak Menteri sudah sampaikan berkali-kali, itu semata-mata hanya masalah komunikasi kali ya. Mungkin komunikasinya itu belum nyambung antara pengurus pengganti saya dengan wadah. Nah saya juga tidak terlalu tahu ya, karena sesudah saya step down 2020 Desember itu, saya sudah tidak ada mengikuti masalah lagi secara intens lagi, kecuali kalau ada beberapa orang bertanya ke saya, itu saya jawab. Terima kasih telah menonton!